Ya pemirsa naik haji menjadi impian semua umat muslim, tak terkecuali Amak Mi'im, tukang sapu yang sehari-hari bekerja di pasar Paut Motong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kakek yang kini berusia 83 tahun tersebut akhirnya bisa meraih mimpi setelah menabung dari hasil upahnya yang tidak seberapa selama lebih dari 40 tahun. Di balik tubuh rentanya, Amak Mi'im hingga kini masih melakui pekerjaan yang menjadi tukang sapu di pasar tradisional Paut Motong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia berangkat dari rumahnya yang sederhana tiap pagi, agar mendapat upah yang nilainya tidak seberapa. Hal ini dia jalani demi meraih mimpinya, menjadi haji di tanah suci. Usia yang sudah menunjukkan 83 tahun seolah bukan penghalang. Selama 40 tahun, sang kakek rela menyisikan 3 hingga 5 ribu rupiah dari upahnya per hari ini menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Dalam ini, semua perjuangannya seolah perbayar lepas yang masuk dalam daftar calon haji. Kabar gembira disambut suka cita oleh para pengagang pasar. Kamu tak henti berdatangan rumahnya untuk sekedar memberikan ucapan selamat. Amak Mi'im bersama calon haji layan di kluter kedua Lombok Timur akan berangkat hari ini ke tanah suci. Kisah Amak Mi'im seolah memberi pelajaran untuk tidak menyerah demi meraih mimpi. Dari Lombok Timur, Musa Tenggara Barat, Acep Soehirwan, MNC Media, Marokka.